hampir semua pikiran Bung Karno itu adalah mengecam oligarki Eropa kenapa ketika Soekarno mengecam oligarki penjajahan nah kok kita sekarang mengecam oligarki kok dianggap sebagai kejahatan kita harus mendorong sebuah leadership nasional yang memang dia tidak hamba kekuasaan kenapa kamu mau ngomong Gatot, bagaimana hubungan kamu sama Pak Gatot, Gatot, Gatot gue bilang, kalau mau tangkap, tangkap aja Gatot jangan tangkap saya, kalau ada banyak Gatot saya bilang gitu kan, kalau dia salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat era sekalian jumpa lagi di channel yang keren ini keren cara sih jadi saya punya tamu yang sangat istimewa jadi ketika kemarin beliau bisa dilepaskan dari tahanan bebas sebenarnya ya tapi masih ada proses kasasi dari jaksa penutup umum saya sudah menghubungi eh rupanya hari ini saya ketemu dalam acara ulang tahun koalisi aksi menyelamatkan Indonesia siapa lagi kalau bukan? Syahgan dan Naenggolan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Waalaikumsalam semangat semangat berha semangat thank you atas undangannya saya yang terima kasih bang ya jadi sobat era tadi kita sudah banyak ngobrol sebenarnya tapi kan sobat era kan belum tahu obrolan kita bang saya kan tentu orang hukum juga saya paham kan abang masih dalam proses kasasi jadi gak mungkin lah saya yang ngutak ngutik kasusnya kan cuma kalau boleh tahu untuk penerangan masyarakat ya kan abang kan kemarin kena 10 bulan ya ya 10 bulan lewat 2 hari lah oh 10 bulan lewat 2 hari ya tapi fonisnya kan 10 bulan itu fonis di pengadilan negeri Depok Depok dan diperkuat oleh pengadilan tinggi Jawa Barat Jawa Barat ya nah sekarang jaksa penuntut umum melakukan kasasi kasasi karena jaksa kasasi abang kasasi juga maksudnya biar tidak bertahan ya ya karena bukan karena kita juga ingin menunjukkan kita tidak salah oke sehingga kita tetap protes atas hukuman itu jadi walaupun misalnya jaksa tidak kasasi abang tetap kasasi ya 50-50 50-50 ya soalnya kan orang bicara soal kegunaan juga ya kegunaan juga ya karena sudah selesai masa tahanannya dan gak bisa dibalikin lagi ya dan kalau kita di penjara itu kan kita selalu rugi tidak ada untungnya kan iya yang penting bukan soal benar dan salah ya ini kalau bisa cepat keluar lebih cepat lebih baik iya gitu jadi saya ingin bertanya nanti macam-macam terutama pengalaman abang kalau gak salah satu tahanan Mabes Polri ya Mabes Polri baris krim Mabes Polri dan itu sama Habib Rizik segala gitu ya sama Habib Rizik soalnya saya ada dapat foto nih katanya sempat ketemu Habib Rizik terakhir itu ya iya sebelum saya keluar penjara iya di pagi hari tanggal 13 ya 13 Agustus ya Pradi of 13 lah kata orang barat agak sial tapi buat sial Alhamdulillah ya itu saya ketemu dengan beliau pukul yang besar Habib Rizik jam 6 sampai jam jam 6 sampai 6.04 lah oh 6 pagi iya 6 pagi karena abang keluarnya keluarnya dikeluarkan malam malam hari ke klinik tapi tidak langsung dikeluarkan ke penjara lepas penjara iya nah saya di klinik nunggu pagi nunggu petugas kepala penjaranya datang sebenarnya bukan penjara rutan rutan kalau penjara itu sudah inkrah betul tapi orang Indonesia tahunya penjara penjara kemudian ketemu Habib Rizik atas permintaan saya mau pamit kemudian petugas penjaranya mendatangkan Habib Rizik kita sebelumnya belum pernah ketemu sering sering cuman sering karena kita ini kan beda blok ya dia di blok narkoba saya di blok biasa umum karena ada restriksion lah Habib Rizik ini tidak dikasih ke tempat kami karena itu ada kami ya koalisi aksi menyelamarkan Indonesia oh disitu satu blok semua ya antan permana kemudian ada juga ustazah kin kin disitu juga enggak banyak orang-orang politik lain disini seperti Habib Rehan kemudian Gus Nur kemudian ustaz Ali dari HTI oke beberapa lagi aktifis-aktifis yang ada disitu jadi kita dipisah oleh penjara ini Habib Rizik dibuat di blok narkoba oke beberapa event ya seperti Isra Mi'rat baru ketemu ketemu kemudian buka puasa bersama ketemu kemudian Habib Rizik pernah diundang oleh Irjen Napoleon Bonaparte yang juga penghuni penjara yang sama kita saya ketemu juga kemudian beberapa kali lah apalagi kalau saya dibesuk oleh keluarga dan Habib Rizik juga lagi dibesuk atau lagi nyusun playdoynya itu kita ketemu ngobrol 15 menit oke jadi itu bukan pertemuan yang pertama ya bukan saya pokoknya ketemu sekitar 10 kali adalah 10 kali nah yang paling berkesan apa dalam pertemuan itu yang paling berkesan ya saya itu pokoknya ini kan beyond ya beyond our beyond rationality beyond rational ya ya pada saat saya itu dituntut 6 tahun penjara wah itu shocking banget shocking banget itu pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 hukum pidana tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang juga dikenakan kepada Habib Rizik nah saya bilang Bib tolong doakan saya untuk ringan dan Habib Rizik mendoakan saya saya tenang di depan beberapa orang beberapa orang yang kita lagi habis sholat buka puasa bersama kalau gak salah saya buka puasa bersama kemudian Habib Rizik secara khusus mendoakan saya Alhamdulillah dari 6 tahun 10 bulan itu dari sisi hukum itu sebenarnya anu jegleknya banyak banget ya gak bisa karena itu harusnya secara umum 2 per 3 2 per 3 dari ya seperti Habib Rizik kan dituntut 6 tahun kenanya 4 tahun 2 per 3 gitu jadi saya sangat berhutang budi dengan doanya Habib Rizik ya dengan Habib Rizik beliau itu jadi ya abang percaya lah kekuatan doa itu ya sangat sangat percaya itu doanya langsung di depan abang atau depan saya oke sholat dulu atau langsung berdoa begitu aja habis sholat habis sholat buka bersama kemudian dia mendoakan saya oh jadi habis buka bersama berarti habis sholat maghrib ya habis maghrib itu kan saya pas lagi bulan puasa di sidang untuk hukumannya oke dan tapi waktu itu sebenarnya kan kita menandatangani surat agar abang bisa dikeluarkan kalau gak salah ya pas lebaran atau apa gitu ya enggak enggak ya bukan itu ya oh ya itu jumhur ya jumhur sama Anton oh jumhur sama Anton kalau saya memang karena sidangnya udah lebih awal memang kita nunggu sidang selesai aja nunggu sidang selesai jadi waktu idul fitri abang tetap ditahanan iya masih masih ditahanan kalau jumhur kan waktu idul fitri dia sudah keluar sudah keluar karena masa tahanannya habis masa tahanan habis kalau sementara abang tunggu masa tahanan dalam pengertian ponis kan karena mereka belum di ponis saya udah di ponis udah menjalankan ponis jadi kan abang dituntut dengan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 19.46 itu nanti coba kita bacakan ya intinya gini itu menyampaikan berita bohong yang mengakibatkan mengakibatkan keonaran di dalam masyarakat nah itu berdasarkan 5 twitter saya ya twitter itu yang utamanya adalah menyerang pemerintah dalam konteks rencana undang-undang omnibus law cipta tenaga kerja yang kedua itu terkait dengan kritikan saya tentang oligarki yang sangat berkuasa di Indonesia dan mengendalikan politik pilkada di Indonesia intinya dua itu jadi dari 5 twitter itu dua yang dipersoalkan tapi yang yang satu itu terkait dengan pidatonya Gatot Nurmantio di Kerawang yang saya setir bahwa Pak Gatot Nurmantio ini mengutuk ya RU omnibus law itu jadi pertanyaan dari penyidik di BAP saya di kepolisian sejauh apa saya berhubungan dengan Gatot Nurmantio oke iya jadi ini buat sobat RA ya kalau abang kan udah pasti hafal ya jadi pasal 14 jadi gini undang-undang yang sering dikenakan kepada aktivis belakangan ini adalah memang undang-undang nomor 1 1946 tentang penyebaran berita bohong pasal 14 ayat 1 14 ayat 2 dan pasal 15 jadi kalau pasal 14 ayat 1 itu bunyinya begini ini untuk pemirsa bang ya jadi biar mereka paham konteksnya dan ternyata yang dikenakan ke abang bukan yang ditudukan ya tapi pasal yang berikutnya yang lebih ringan apa ancaman hukumannya di ponis iya di ponisnya di ketuntutannya yang pasal 14 iya jadi waktu ponis kan di pasal 14 ayat 1 enggak tuntutan iya tuntutan sorry maaf waktu tuntutan pasal 14 ayat 1 disini dikatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun iya nah itulah sebabnya abang dituntut 6 tahun iya karena dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran dengan sengaja ya artinya by intention lalu yang akhirnya dianggap terbukti adalah pasal 15 tentu kan ada subsidernya ya itu atau alternatifnya ya pasal 15 barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun jadi pasal ini yang terbukti ya yang dianggap terbukti versi maksudnya versi hakim kalau abang kan mengatakan ya abang tidak membuat apa-apa ya kan itu bagian dari hak berdemokrasi karena kan saya sudah nyampaikan di eksepsi saya ya kan bahwa saya ini sedang menjalankan perintah konstitusi ya pasal 28 ayat 28E kalau gak salah saya undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara itu punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu saya lakukan itu yang saya ketahui oke ya memang kalau mau jujur sih saya sendiri sebagai orang hukum mengatakan undang-undang ini sudah tidak relevan lagi karena kebetulan bang saya juga menjadi ahli Habib Rizik ketika dikenalkan pasal ini jadi saya akan mengatakan bahwa pasal 14 ayat 1 itu itu tidak terbukti unsur-unsurnya pertama menyiarkan berita atau pemberitawan bohong jadi saya mengatakan ini harus bersifat menyiarkan kalau menyiarkan itu ya harus ada media penyiarannya yang kedua dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat artinya bukan potensial lagi maka saya bilang keonarannya yang mana unsurnya gak penuhi tapi ya sudah lah ada soal dimensi yang lain karena penting sekali ini kan gini itu kan tahun 1946 ketika orang tidak punya teknologi lain selain pamplet iya iya kan pamplet surat kabar surat kabar juga minim ya mungkin ya radio minim ya radio kan yang punya juga radio dulu kan cuma segelintir orang-orang kaya zaman dulu jadi sebenarnya pamplet paling banyak nah pada tahun 2020 ketika saya ditangkap itu dunia itu sudah didominasi oleh media sosial ya twitter facebook ya kemudian instagram apa segala jadi sebenarnya konsepnya beda ini media sosial yang saya sebut barusan ini bukan berita dia dia itu social interaction social interaction itu dia itu memang dikonstruksi untuk orang berinteraksi saya itu saling berinteraksi dengan orang jadi saya orang mengkritik saya kalau gak suka saya mengkritik balik dan lain-lain dan tidak bisa dibilang probakanda satu arah sama seperti kita membuat youtube ini kan orang nonton tapi bisa juga maki-maki kita iya karena kan saya kalau nonton google misalkan apa dapat berita dari google saya gak suka misalkan si ini si ex gak suka saya langsung pencet di situ ya kan di google saya bilang i don't like this article atau i don't like this name itu langsung hilang dari saya itu iya iya kan jaman sekarang itu ada istilahnya report tapi dalam istilah terbaru itu namanya opt-in opt-in ini orang diberi kesempatan di jaman sekarang ini tidak dikasih momo kamu harus baca ini enggak kamu gak suka kamu delete iya kan saya berita-berita yang orang-orang yang kayak pelacur misalkan ikut momo kimaki habib rijik buat saya kalau lihat wajah yang mirip pelacur itu orang gak punya kredibilitas secara agama dan secara politik muncul sering-sering di google google news saya itu pasti saya langsung ini saya langsung beritahu google i don't like this woman disini gitu gak muncul lagi gak muncul lagi gitu nah kan dunia baru jadi kalau kita misalkan di twitter luar biasa bang saya aja gak ngerti itu sebenarnya dunia baru jadi kalau orang mengaitkan dengan dunia berita bohong tahun 1946 itu kasian rakyat indonesianya iya karena rakyat indonesianya dia harus menjadi rakyat yang masuk ke dunia digital kan open mind open mind open society open society jadi sekarang keniscayaan baru dunia ini pasca covid ya orang semua beralih ke dunia digital iya nah tiba-tiba kita menghina orang yang menggunakan twitter dan youtube iya ini sudah saya sampaikan kepada hakim ya sebagai bahan pertimbangan karena saya dosen saya dosen di UMJ saya semua media Jakarta kemudian saya doktor saya interaksi dengan mahasiswa dengan apa namanya dengan media sosial dan lain ini mau di kerangkeng ini kasian rakyatnya gitu loh kasian bangsa kita kita mau maju ke jaman yang lebih modern atau balik ke jaman batu jaman 1946 kalau 46 kan wajar saja karena itu kan searah jadi kalau misalnya kita kasih pamflet orang yang menerima pamflet kita gak bisa protes karena tidak punya medianya kan iya dan tingkat literasi masyarakat memang masih bisa terhasut dan juga dia tidak punya klarifikasi apa-apa kalau sini kan mudah banget mengklarifikasi misalnya kita tidak setuju dengan berita ini kita anggap ini berita bohong kan kita tinggal searching aja betul luka itu berita bohong atau berita enggak jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk masih menggunakan pasal itu gak ada alasan menurut saya sih gini ya saya itu bukan kagum ya masih gini orang paling pasis di dunia itu kan nomor 2 mungkin menurut saya Putin ya setelah si Jinping menurut saya ya itu Putin ketika menjarakan musuh politiknya si Alex apa itu itu dia tidak cari pasal demokrasi yang anti demokrasi dia cari pasal penggelapan pajak gitu loh Putin sendiri sebenarnya tidak mau dianggap menghina demokrasi gitu loh sama seperti dulu apa ketika apa siapa yang Al Capone Al Capone kan bukan karena pasal kriminal tapi penggelapan pajak jadi orang harus dicari yang make sense gitu loh karena kalau kriminal dianggap wah itu nanti buat-buat ya kan buat-buat kalau memenjarakan orang karena kebebasan berpikir di jaman demokrasi itu bisa merusak sebuah sistem sosial itu yang bahayanya kita dengan undang-undang itu jadi saya selalu ingin mengatakan bahwa negara yang masih menghukum orang karena perbedaan pendapat yaitu negara yang diragukan demokrasinya pasti ya ya gak mungkin negara itu demokratis kalau masih menghukum perbedaan pendapat betul betul makanya kalau saya misalnya orang hukum mengatakan yang harus dihukum itu adalah orang yang memang betul-betul melakukan kejahatan dan kejahatan itu apa ya paling tidak ada sifatnya bersifat fisik misalnya betul-betul menyentuh fisik atau merusak properti misalnya tapi kalau misalnya cuma sekedar maki-maki misalnya katakanlah ya harusnya penegak hukum ya rekonsiliasi bayangkan yang maki-maki aja saya mengatakan rekonsiliasi apalagi yang bersifat kritik ya kalau saya kan dulu kan saya ikut SBY ya jilis 1 kan teman saya bawa kerbo ke istana ya yang SBY ditulis SBY jadi saya tanya sama SBY Pak ini orang mau kita tangkap atau enggak ya kan SBY bilang gak usah itu kan demokrasi ya kan padahal SBY sudah merasa terhidang kan di asosiasi dengan kerbo walaupun dia bilang siapa bilang SBY ini kan Sibuya ya tapi kan orang tahu B-nya besar G-nya besar banyak lagi sebenarnya yang lakukan SBY memang menjaga demokrasi ini susah kita merebutnya saya kan termasuk di penjara satu kali di di Laksus ya Bakos Ranas dulu satu kali tahun berapa itu waktu jadi aktivis di ITB 8-8 Januari saya di penjara dua minggu ya kemudian kemudian tahun berikutnya di penjara karena saya minta Jumur Hidayat waktu ditahan saya minta dibebaskan saya ditangkap lagi ya kan kemudian apa namanya waktu itu memang zaman tidak ada demokrasi sama sekali wajar wajar dalam tanda kutip tapi di jaman demokrasi sekarang kok masih ada kok masih ada ini yang sebenarnya buat saya tapi saya tidak mau mendahului keputusan atau mendegradasi keputusan hakim karena hakim yang pada dasarnya saya hormati sebagai apa namanya pemberi keputusan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa karena itu sesuai undang-undang kehakiman yang saya mengapresiasi nah tapi sebenarnya dalam konteks demokrasi ini kan dengan demokrasi inilah kita sebenarnya yang disebut dengan persatuan nasional itu bisa terjadi bangsa kita harus bersatu kalau misalkan lihat saya kan sebenarnya harusnya buat play doy saya itu judulnya yang aslinya kan menggugat Indonesia menggugat oke ya kan tapi karena pengacara saya ngasih saran jangan nanti terlalu keras saya ganti demokrasi harus tetap dipertahankan oke tapi dalam menggugat Indonesia menggugat itu saya itu kan sebenarnya menggugat pikirannya Bung Karno karena Bung Karno menulis Indonesia menggugat ya kan nah dari 80 ketika Bung Karno di penjara tahun 30an 29 di sidang tahun 30 Bung Karno itu dari 80 source sumber referensi dia ya hampir mayoritas itu orang barat oke ya cuma satu orang Mesir Mustafa Kamal atau apa namanya orang Indonesia gak ada dia tidak mencari referensi dari Raja-Raja Jawa dulu apa segala gak ada boleh lihat di bukunya Indonesia menggugat disitu Bung Karno mengemis kepada quote in quote mengemis kepada hakim-hakim Belanda itu tentang pentingnya demokrasi di Indonesia ya kan membiarkan rakyat itu untuk bersuara nah jadi saya melihat kenapa itu tahun 1929 1930 itu peristiwa dimana founding partners kita meminta dengan hormat agar diberikan demokrasi demokrasi genera Indonesia kenapa hampir 90 tahun kemudian itu masih sama juga masih sama ya kan makanya kemarin waktu saya mokelor penjara saya ketemu dengan Imam Besar Habib Rijik saya tanya Bib kan Antum sudah kasih saya tiga buku untuk pelajarin ya dua buku buku benar satu buku hasil pengajian bulanan markas syariah oke saya sudah pelajarin nah saya ada pertanyaan soal demokrasi buku itu buku karya dia buku karya dia nah saya bilang karena dia minta saya kan mempelajari Islam ya kan saya kan sekuler lah dalam pengertian sekolahnya ya akademisnya ya sama saya juga SPSP sampai S3 juga sekolah umum makanya alhamdulillah di dalam penjara saya punya kesempatan sekarang belajar tentang Islam ya nah saya tanya sama Bib Rijik Bagaimana pandangan Antum soal demokrasi oh gak ada masalah fine dia bilang demokrasi oke nah berarti Antum tidak sama dengan Said Kutub dong saya bilang karena Said Kutub totally menolak demokrasi anak beda dia bilang nah berarti Antum lebih dekat kepada si jadi Said Kutub itu pemikiran dari Mesir dia itu pokoknya kontranya itu jahiliah dengan apa namanya dengan Islam kan gitu kan nah dia itu pokoknya gak ada itu totally harus apa namanya Islam Tuhan atau Togut kan gitu nah kalau Habib Rijik enggak Habib Rijik itu berdamai dengan demokrasi misalkan konsep dia tentang negara syariah itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal tapi melakukan islamisasi internal gitu loh terhadap umat Islam sehingga negara syariah itu di kepala Habib Rijik adalah untuk tempat-tempat daerah yang mayoritas non-muslim itu silahkan menggunakan dominan agamanya misalkan di Bali orang Hindu silahkan menerapkan syariat Hindu misalnya gitu ya sebaliknya juga di tempat yang Islam kan wajar orang Islam itu menjalankan syariat Islam nah itu satu tapi jangan lupa syariat Islam bagi pengeluk Islam orang non-Islam orang muslim ya enggak enggak ada masalah yang kedua Habib Rijik itu menerima beberapa prinsip demokrasi asal itu tidak misalkan apa namanya demokrasi yang kita juga sedih ya demokrasi semua orang boleh ngomong terlalu liberal misalkan pelacur bisa ngomong politik seenaknya menurut kita kan kalau pelacur lu jangan ngomong politik kamu aja sebenarnya udah manusia pendusta pendosa ya kan pencuri koruptor apa segala kan sekarang ini kan semua equal nah ini yang sebenarnya Habib Rijik menolak dan saya setuju maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rijik adalah demokrasi bermoral nah disini saya akhirnya melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini termasuk Habib Rijik itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi nah ini yang menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada undang-undang yang membuat demokrasi itu terhinakan itu aja sebenarnya dan celakanya yang kita sedih adalah masih banyak tidak hanya penguasa kalau penguasa kan wajar ya karena penguasa itu selalu merasa terancang bahwa kekuasanya akan diambil orang sehingga dia mempertahankan dengan segala cara tapi ini kan banyak orang-orang yang di luar kekuasaan mungkin hanya karena soal rupiah tegak-teganya untuk mengkhianati demokrasi dengan mengadukan orang yang berbeda pendapat mimpi saja dilaporkan ke baris yang pernah tapi saya sebenarnya bukan disitu juga kalau yang disebut orang bazir rupiah isokilah dia cari makan saya ini kan berjuang melawan Soeharto kan lama saya ini kalau bisa dibilang pengkader orang di ITB saya itu pengkader utama bayjung huridayat itu kader saya kemudian sampai ketua alumni ITB sawal lubis itu kader saya saya mengkader cukup lama orang-orang di ITB dari tahun 85 sampai 98 sampai 2000an juga banyak saya ini tokoh dulu namanya PSIK Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan di ITB itu sayapnya yang ngerti politik lah tapi sering dibilang orang PSI kecil gitu ya kan kita ini apa namanya saya mau bilang itu ya maksud saya itu ada batas-batas ya ada batas-batas dimana kita ini sebenarnya kalau kita dulu sama-sama mengkritik Soeharto sama-sama mengecam authoritarian regime Soeharto sama-sama mengecam oligarki yang disebut oleh si apa namanya si ahli oligarki dari Amerika ini Jeffrey Winters namanya Soeharto ini sebagai sultanik oligarki kan dia membagi ada empat oligarki Indonesia sultanik oligarki Soeharto ini kita sama-sama mengecam kok sekarang teman-teman saya itu ya bergeser melihat itu orang bermusuhan secara politik identitas nah harusnya kan jangan dong saya tidak pernah apa namanya tidak pernah ragu bertukar pikiran dengan orang mau dari kiri maupun dari kanan dulu saya mendirikan organisasi namanya Prodem Prodemokrasi itu kita disebut KKO kiri kanan oke nah kenapa karena kita yakin bahwa kita bisa menemukan yang terbaik dari spektrum pemikiran yang luas ini jangan ini kita benturkan dengan orang misalkan teman-teman saya mengejek-ngejek Profesor Din Samsudin radikal gitu saya udah tau dari dulu Din Samsudin ini orang paling lembut tidak mungkin radikal misalnya kayak gitu ya kan kita juga tau dia pagi dulu di Lipi kalau nggak salah pernah jadi dirjen pernah di Golkar yang kita dulu itu kan udah pasti dia bukan radikal gak mungkin radikal makanya ketika saya bilang ini kenapa ya orang-orang jadi agak korslet banyak nah saya berharap ini Indonesia ini jangan kejebak dengan blaming politik identitas saya terus terangatnya saya kecewa saya nggak mau saya ketika saya apa namanya mengapresiasi Abi Pricik bukan saya karena pengikut Abi Pricik ya kan saya mengapresiasi beliau ketika beliau masuk ke tema-tema struktural yang disebut misalkan adalah ketika dia mengecam oligarki ya kan quote-unquote disebutnya sembilan naga menjadi sembilan cacing itu kan sebenarnya bentuk perlawanan yang sah karena Soekarno sendiri di Indonesia menggugat hampir semua pikiran Bung Karno itu adalah mengecam oligarki Eropa ya kan kenapa ketika Soekarno mengecam oligarki penjajahan nah kok kita sekarang mengecam oligarki kok dianggap sebagai kejahatan nah disitu saya bertemu dengan pikiran Habib Rizik bukan ketika Habib Rizik menawarkan sebuah pikiran Islam bukan jadi kalau saya misalnya suka mengambil tema Habib Rizik karena pada dasarnya saya tidak suka orang diperlakukan tidak adil apalagi kalau kita punya ilmunya kok begini aja orang bilang saya fine saya sehat dan dihukum 4 tahun sama dengan hukuman koruptor Allahu Akbar ya kan orang kan orang kan banyak yang dia tidak paham misalnya soal Islam Islam itu kan spektrumnya kan besar sekali antara pemikiran Ibnu Rus Al-Kindi kemudian Abisiena Ibnu Sina Ibnu Al-Farabi dengan dengan pikiran Al-Ghazali Said Kutub Habib Rizik itu kan spektrumnya luas jadi Islam itu juga gak bisa dikotakkan seolah-olah dogmatis semuanya karena radikal apalagi hati-hati nanti negara ini menjadi negara Taliban gitu ya iya Taliban ini udah berkuasa di Afganistan iya tapi apapun itu kan kita paham apa bang ya sebenarnya kan ada orang yang melakukan itu karena dia tidak tahu tapi ada yang sengaja memang karena dia tahu tapi karena kepentingan oligarkinya dia ingin pelihara terutama kepentingan kekuasaannya maka dia bunyikan terus itu kan sama seperti Soeharto membunyikan terus bahaya latin komunisme dan lain sebagainya sekarang bahaya latin kanan selalu dibunyikan makanya kalau Jeffrey Winters itu kan dalam pikiran dia kan Jeffrey Winters kan sebenarnya orang yang dirujuk oleh KPK sebagai pemikir oligarki jadi KPK itu pernah mengadakan seminar tahun 2020 kalau gak salah saya bulan Juni itu pembicara utamanya si Jeffrey Winters nah Jeffrey Winters ini mengatakan bahwa itu seperti oligarki oligarki Amerika seperti Bill Gates seperti apa namanya Warren Buffett apa segala itu mereka mempunyai namanya defense industrial industri defense industrial itu maksudnya bagaimana mereka mempertahankan diri mempertahankan kekayaan yang mempertahankan oligarkinya mereka punya lawyer yang kuat yang banyak mereka punya orang yang menyogok kirikan mereka punya media dan lain-lain itu wajar aja di seluruh dunia supaya oligarki itu berusaha mempertahankan diri tapi ketika di Amerika di negara demokrasi orang-orang mengkritik oligarki gak ada yang ditangkap iya gitu loh jadi intinya adalah kita kan tidak bisa menghalangi watak buruk manusia betul tapi yang paling penting kan penguasa harusnya menjaga demokrasinya iya jadi kalau misalnya kita mengkritik oligarki mengkritik siapapun kalau mereka tidak suka ya bukan kita ditangkap iya kalau mereka tidak suka ya silahkan mereka iya menggugat kita secara perdata misalnya iya yang kedua kan juga gini kita kan bukan maksudnya gini yang kita tuntut itu kan silah kelima undang-undang pancasila keadilan sosial keadilan sosial bagi seluruh Indonesia jadi sebenarnya kan tidak mungkin sebuah bangsa sebesar Indonesia 270 juta penduduk ini tidak mempunyai konsep tentang keadilan sosial kesejahteraan sosial bersama share prosperity pasti punya kan nah kalau misalkan antara grace root rakyat miskin dan orang-orang kaya ini merujuk pada silah kelima itu dan histori kita memang didirikan bangsa ini adalah untuk pencapaian keadilan sosial harusnya kan bisa dirumuskan ya bisa dirumuskan bagaimana supaya tidak ada satu orang yang menguasai pertambangan menguasai perkebunan menguasai perminyakan apa karena itu kan barang-barang Tuhan itu kan barang-barang ekstrak padahal pasal 33 kan sudah bilang begitu tidak begitu nah sebenarnya kan ketika orang mengkritik oligarki ini bukan kemudian dia anti pada sebuah ras ya kan yang awalnya mau coba dituduhkan kepada saya dan jumhur ya kepada saya kan akhirnya dicabur saya kan pertama kan mau dikejar penyebaran kebencian kebencian berdasarkan Sarah saya bilang kalau penyidiknya kamu mau yakin saya Sarah nggak Sarah gimana istri saya kan orang Belanda saya bilang ya kan kalau istri saya orang Belanda saya Sarah kepada anak saya dong sama istri saya Abang Belanda asli istri saya orang Belanda asli jadi bagaimana saya mau Sarah mungkin mereka geser akhirnya nggak ada di undang-undang ITE berdasarkan Sarah jadi masuk ke undang-undang 1946 saja nah saya bilang saya nggak ada urusan dengan Sarah saya juga sekarang bekerja juga dengan dan itu lebih berat undang-undang 1946 lebih berat tapi bisa kombinasikan dia ada ada gradasinya kalau itu 6 tahun doang 6 tahun tapi kan 10 6 kan itu kan artinya kita takutnya 10 jatuhnya ke-6 kan nah tapi ketika saya bilang gitu mereka mikir juga dimana mencari sah ganda melakukan diskriminasi sementara saya memang apa diverse dari dulu ya kan istri saya orang Belanda asli Toto ya kan pertua saya pengagum saya sekarang orang Belanda asli ya kan anak saya Indo ya kan saya mau dituduh Sarah anak saya sekolahnya sekolah internasional ya kan gimana saya pikir kamu bener nih saya mau dituduh Sarah saya bilang gitu akhirnya mungkin geser ya kan nah seperti ini jadi mereka gak ngerti konstruksi kita berpikir kan kita ini kan orang yang hidup dengan berpikir ya kan kalau kata Rene Descartes kan gitu ya kan kau hidup karena kau berpikir kan gitu kan aku berpikir maka aku ada aku ada kan gitu nah kita itu dunianya begitu bukan dunia kita kritik-kritik oligarki kemudian kita datang ke oligarki minta uang ya kan konglomerat enggak ini saya udah udah melakukan diskusi ini kepada beberapa konglomerat sebenarnya untuk tentang share prosperity ini dan mereka gak menolak gak menolak gitu loh ini cuman soal apa namanya soal waktu aja ya someday maybe kalau kita ada di dalam kekuasaan yang bisa mengajak mereka berunding dengan rakyat dengan ini dengan Habib Rijik dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah mungkin ini bisa diselesaikan kalau ada political will dari yang berkuasa gitu iya tapi kan abang mengandaikan bahwa semuanya hanya bisa diselesaikan dengan niat lurus kan begitu padahal kan berangkali ada komponen-komponen masyarakat dia tahu bahwa niat kita niat abang lurus ya kan untuk distribusi kesejahteraan prosperity tapi kan masalahnya ada orang yang tahu dan dia tidak mau melakukan itu kan karena itu dengan segala cara pikiran-pikiran distribusi distribusi apa distribute prosperity ini ya di stop kan kadang-kadang kan oligarki itu kan selalu begitu kan makanya gini kan kita kan harus melihat beberapa model oke ya kan kalau kita lihat model paling ekstrim dalam pengertian model yang bagus itu kan negara-negara skandinavia oke skandinavia skandinavia ya finlandia denmark sweden ya swedia ya nah kemudian kita geser dikit di Eropa Barat di Eropa Barat Amerika jangan Eropa Barat Jerman Belanda Perancis ya kalau kita lihat bukunya si Thomas Piketty tentang apa namanya inequality ya tentang ini kapital ya tentang kapital yang dia membahas inequality selama 200 tahun dari 1810 sampai 2010 itu kan memang terjadi koepisien gininya itu makin kecil kan disana jadi di Paris itu dulu dari 0,7 itu jadi 0,3 oke ya kan di Jerman di apa segala nah artinya apa artinya tidak membunuh orang kaya disana tidak menghilangkan orang kaya misalkan di Belanda itu yang punya apa bir apa Hineken Hineken itu Hineken bir itu misalkan itu kok tetap jadi kaya raya sampai sekarang gitu tapi di Belanda itu orang tidak ada persoalan lagi tentang gapnya yang gapnya udah gak ada lagi semua orang menjadi mayoritas kaya jadi bukan melorot yang begini tapi bagaimana lift up yang ini lift up ya jadi itu gak persoalan sebenarnya kecuali kita contohnya Amerika tadi yang buruk ya contohnya karena Amerika ini kan orang tidak bisa berubah ininya jadi apa namanya kalau gerakan Occupy Wall Street itu kan 99% jadi satu lawan 99% jadi satu orang kaya raya kapitalis oligarki lawan 99% yang dihisap itu kan gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok sosialis di Amerika Amerika susah kalau di Eropa ada contoh kok jadi kita tidak membunuh orang kaya ini gak ada konsep membunuh orang kaya kita mengangkat orang miskin padahal orang kaya itu kalau dia misalnya orang miskinnya diangkat kan dia aman security-nya malah lebih bagus sangat aman sangat aman itu sebenarnya kalau kita ngobrol heart to heart dengan mereka itu mereka menerima kok menerima saya beberapa pengalaman saya menerima tapi ada satu soal bang bagaimana dengan dunia percentegan kalau semuanya on the right track tidak ada kesenjangannya sedikit dunia percentegan kan tidak jalan apa maksudnya kan jadi kan waktu saya komisaris di sebuah perusahaan garmen dengan 5.000 5.000 karyawan di Bogor saya komisaris saya bilang kita harus tingkatkan kesejahteraan buruh buruh itu harus di atas upah minimum saya bilang cip dari mana jalannya gampang sekarang jata-jata preman lo kurangin jata preman itu apa misalkan itu barang-barang sisa benang sisa kemudian garmen sisa yang reject apa segala jangan kasih ke preman saya bilang preman mau preman berdasi maupun preman biasa saya bilang kasih aja ke buruh kooperasi buruh nah itu kemudian diikuti nomoran saya akhirnya kesejahteraan buruh itu tinggi naik gitu loh oke nah jadi sebenarnya itu soal metode soal cara ya itu gampang lah itu di Indonesia ini saya pernah ngomong sama Aburi Jalbakri bang-abang punya rencana mau bangun 5 juta hektare sawit ngapain saya bilang supir saya aja punya abang di Bengkulo dengan punya 5 hektare udah bisa naik haji bang ya kan oh itu kaget ya Aburi Jalbakri abang kalau punya 5 juta kalau abang bagikan ke sejuta orang masing-masing dapat 5 hektare maka ada sejuta orang naik haji tiap tahun abang kan bahagia saya bilang karena abang mainnya cuma nanti di hilir aja abang buat pabrik kelapa sawitnya ya kan main di hulu apa di hilir untuk apa namanya buat sabun buat produk-produk turunan sawit untuk lahannya biarin aja dikuasain oleh rakyat Indonesia petani dia dapat bisa naik haji tiap tahun ya itu ada semua ada rumusnya kita ini kalau berpercaya dengan teknokrasi dengan akal sehat dengan rasionalitas gak ada yang gak bisa dipecahkan bisa dipecahkan persoalan yang jadi masalah adalah kalau orang terlalu menghamba pada kekuasaan menghamba pada resource menghamba pada biaya pemilu yang mahal itu biasanya garong semua makanya kan kita harus mendorong sebuah masyarakat yang beradab masyarakat beradab ini kan kita misalnya lihat Habibie Habibie ini kan dari masyarakat beradab ketika dia presiden saya kan termasuk bagian dekat Habibie kita bilang Pak Habibie ini kita bisa akalin Pak supaya Bapak tetap presiden oh come on dia bilang being presiden is not everything for me iya kan Habibie bilang aku presiden gak segala-galanya kemudian Gus Dur juga begitu orapatean orapatean nah kita harus mendorong sebuah leadership nasional yang memang dia tidak hamba kekuasaan artinya kalau tidak mampu ya mundur aja mundur dan kedua jangan cari makan dari kekuasaan oke gitu loh kita harus pinter tanpa kekuasaan juga kita harus makan iya iya kan dan jangan takut kehilangan kekuasaan jangan takut seolah-olah kalau tidak berkuasa gak bisa makan betul dan kedua itu kan harus ada konsep tentang harta haram itu iya kan makanya di dalam penjara saya dapat kontemplasi saya dikasih buku sama orang wahabi judulnya harta haram dikasih sama orang maliki ya di Jaim Saidi dikasih buku tentang apa uang emas ya dinare oh Jaim Saidi yang kemarin itu ditangkap juga disitu tangkap juga ya satu kamar sama saya ya dikasih ya buku-buku yang menyentuh ya buat saya ya misalkan sebenarnya ya pada dasarnya manusia ini apa sih yang dicarikan kan happiness ya happiness itu kan hanya bisa terjadi kalau spiritualitas kita kan mencapai ini apa namanya kontemplasi paling tinggi ya apa namanya nirwana kalau kata orang 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 Hindu Buddha itu ya nirwana nah dalam Islam itu kan kalau kita penyucian jiwa ya nah kalau kita harta-harta haram itu kan jiwa kita kan kalau kata Al-Gajali kan ketutup hati kita itu kalau hati ketutup jiwa ketutup itu gimana kita bisa bahagia bahagia menurut saya enggak mungkin bahagia kalau hatinya tapi bahagia kita adalah bahagia dunia dan akhirat tapi menurut saya di dunia aja pun orang pasti tidak bahagia ya kalau dia itu jiwanya ketutup apalagi di akhirat maksudnya yang kita kejar happiness itu dunia dan akhirat dan akhirat dan Anda tidak mungkin bahagia di dunia pun even di dunia kalau tidak mengejar akhirat tapi tidak bisa juga mengejar akhirat saja tanpa mengejar dunia ada keseimbangan keseimbangan makanya saya bilang orang kalau korupsi saya bingung orang korupsi apa yang mau cari dari korupsi seperti itu orang kan tidak orang kelimbangan harta kan juga tidak akhirnya bahagia pasti itu pasti hukumnya begitu hartanya banyak maka ketika mendapatkan dari korupsi maka terlalu banyak yang harus ditutupi terlalu banyak godaannya terlalu banyak dan harus banyak yang harus dibayar akhirnya tidak bahagia tapi bang begini bang biasanya orang ya yang namanya blazing in disguise itu adalah di satu sisi dia diperlakukan tidak adil saya menganggap abang mungkin merasa diperlakukan tidak adil dengan hukuman ini tapi di sisi lain kan ada blazingnya rahmat tersembunyi biasanya itulah kesempatan untuk kontemplasi untuk recharge membaca dan lain sebagainya nah ketika abang 10 bulan ini di rutan ya Mabas Pori rutinitas abang itu apa aja sebenarnya dan yang paling yang paling berharga apa aja misalnya kalau saya saya ini kan dari dulu pengen ambil post doktoral oke yang tidak pernah tercapai oke ya kan dengan 10 bulan ini kan saya asumsikan saya post doktoral oke saya baca itu mungkin ratusan buku atau pikiran orang selama di selama di penjara ini di tahanan ya di tahanan ya saya gak perlu membaikkan saya bisa membaca pikirannya si Richard Wolff Richard Wolff ini adalah salah satu tokoh komunis yang masih hidup di Amerika ini Amerika kita punya kesempatan lah dengan cara kita lah ya untuk untuk apa mendapatkan apa informasi 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 jadi 100 pikiran lebih misalnya pikiran itu dari mulai kanan si si swap ketua apa namanya forum ekonomi dunia kemudian pikiran si pemilik apa namanya paypal bagaimana tren-tren dunia yang terjadi itu saya spektrumnya luas termasuk kalau Stiglitz sudah biasa langganan saya Stiglitz kemudian si si apa namanya si Thomas Piketty kemudian Jeffrey Winters dari Jeffrey Sach tentang poverty ekonomi kemudian macam-macam nah itu satu sisi saya menjadi sangat dalam tentang pikiran mereka yang kedua yang Islam nah saya punya kesempatan banyak untuk membaca apa namanya Ibnu Rus Al-Farabi Ibnu Sina Al-Kindi kemudian saya rujuk lagi ke belakang Plato Aristoteles yang menjadi referensi mereka juga kemudian Al-Ghazali yang dianggap apa namanya terlalu dogmatis Ihyab Ulumuddin itu bisa di download kira-kira gitu kemudian apa namanya bukunya Habib Rijik Ibnu Taimiyah kemudian ya macam-macam jadi saya habis waktunya di sana nah ketika saya harus membuat play doy saya memang konsentrasi saya play doy saya itu yang tadi saya sebut mengugat Indonesia mengugat oke terus saya selesai 140 halaman oke jadi kalau kemarin tidak jadi dibacakan itu artinya saya buat jadi buku nanti oke nah buku kedua saya itu buku tentang pikiran-pikiran saya baik pribadi personal maupun beberapa pikiran saya yang saya terbitkan di di sebuah media online atas nama orang lain ya kan atas nama orang lain itu nanti jadi dua buku oke saya memproduksi dua buku disitu nah itu kemudian yang ketiga itu saya ketika ada jumhur saya punya kawan partner berpikir jumhur satu kamar saya kan nah kemudian ketika dia bebas luan memang saya gelisah itu saya gelisah akhirnya ya apa namanya ya saya banyak inilah banyak akhirnya ya habis di buku ya habis di buku ya juga saya ada teman disana Napoleon Bonaparte ya irjen yang dituduh korupsi yang saya sendiri-sendiri agak curiga dengan tuduhan itu ya orangnya baik punya pikiran luas kemudian Habib Rijik ya kadang-kadang saya kirim surat kemudian dia kirim pesan ke saya dan lain-lain itu itulah waktu saya kalau dengan masyarakat lainnya saya udah gak bisa bergaul karena itu beda apa beda frekuensi frekuensi udah gak saya bergaul itu disana oke karena berangkali yang lainnya betul-betul kriminal murni ya ya mungkin 20%nya enggak lah ya 20%nya itu masih bisa dipertanyakan karena banyak juga orang kasus sengketa ya sengketa bisnis ya lalu dilaporkan ditangkap laporkan ditangkap gitu waktu Ustaz Mahir meninggal di tahanan tahanan Boda atau Baris Krim Baris Krim Baris Krim ya saya sangat sedih ya karena karena Habib Rijik ketika datang di Baris Krim saya surat Jumat bareng hari Habib Rijik dia bilang Sakanda kamu saya minta tolong kamu jaga Ustaz Mahir saya bilang ini Ustaz Mahir ini udah udah apa namanya udah banyak mengeluh nih ngeluh terus gak benar perjuangannya saya bilang pokoknya Sakanda saya titip jaga Ustaz Mahir nah itu jadi saya gak sanggup menjaganya meninggal ya maksudnya itu ada problem ini juga ya tekanan psikologis ya mental ya mungkin karena masih muda itu ya ya maksudnya harusnya orang yang memenjarakan dia kasusnya itu memaafkan dia tapi yang terakhir kan tidak ada maaf kepada dia ya sehingga dia tekanan mental sampai meninggal pun sampai meninggal iya walaupun sebenarnya akhirnya itu kan sudah diperbaiki dengan Kapolri sekarang kan kalau misalnya itu bersifat pencemaran nama baik maka yang bersangkutan yang harus mengadu bukan orang lain dia kan yang mengadukan orang lain kan iya 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 yang kerjanya ngadu-ngadu saya kurang ikutin ini apa namanya pull-up dari Kapolri punya kebijakan ini saya belum tahu oke ya tapi paling tidak agak berkurang sedikit lah mungkin berkurang soalnya kalau kemarin itu yang dicemarkan si A yang mengadukan si B iya iya kan mestinya kan tidak begitu betul karena ini kalau kita bicara delik aduan yang bersifat delik aduan kan pencemaran nama baik itu delik aduan yang 4 tahun itu memang sekarang disaratkan yang bersangkutan yang mengadukan iya iya mudah-mudahan bisa dilakukan ya iya karena itu perintah Kapolri itu sedikit jalan sepertinya karena kemarin itu menurut saya tuman karena bahasa apa bahasa Palembangnya tuman ya kalau bahasa Indonesia nya berlebihan iya iya jadi berlebihan itu adalah loh kok ini Ustaz Mahir ditangkap atas pengaduan si A padahal dia dianggap menghina si B iya iya kan begitu apalagi kemudian dikonstruksikan mudah sekali orang mengatakan kebencian didasarkan sara dan lain sebagainya ya mungkin ada 10-20 orang yang begitu nah itu menurut saya selama saya disitu ya menurut saya itulah salah satu indikator bahwa negara kita ini belum negara demokratis padahal kalau misalnya penyelesaian yang paling masuk akal kan gini konsepnya itu bang kalau kita bicara mengenai ini kan konflik antar warga negara kalau konflik antar warga negara sebaiknya negara gak usah ikut-ikutan ya misalnya saya mencemarkan nama baik abang ketika abang ngadu ke polisi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik harusnya polisi bilang ya kamu bukan aja secara perdata ya nah sayangnya pasal itu masih ada pasal tentang pencemaran nama baik yang dipidanakan itu masih ada di KUHP ada pasal 310 kemudian di undang-undang ITE pasal 27 kalau tidak salah karena dia masih ada ya itulah digunakan padahal harusnya negara kan tidak boleh berpihak dalam konflik warga negara apalagi kalau yang konflik itu salah satunya pejabat bagaimana mungkin dia netral petugas atau penegak hukum yang notabene dibawa dibawa jabatan itu ya maksudnya gini ya kalau kritik terhadap pejabat itu kan itu sah-sah aja ya ini katakanlah bukan kritik ini dianggap pencemaran nama baik misalnya betul-betul pencemaran nama baik betul nah konsepnya kalau memang dia pencemaran nama baik ya dia warga negara sama warga negara karena pejabat itu tidak boleh tersinggung karena pejabat itu bukan benda hidup karena itu karena itu sepanjang itu dia mengkritik jabatan maka tidak boleh harusnya diapak-apakan tapi begitu dia sudah person orang ya dia harus bertindak sebagai orang juga nah karena orang sama orang warga negara sama warga negara ya selesai kan jalur perdata harusnya makanya kan disini kan tiang utama yang kita harapkan ini kan mahkamah agung ya mahkamah agung ini sebagai apa namanya institusi yang yang benteng keadilan terbebaskan benteng keadilan terakhir dari autoriteriannya Soeharto dulu kan dia dibawa eksekutif tapi setelah Soeharto tumbang itu kan mereka menjadi yudikatif benar ya kan itu mudah-mudahan mereka hakim-hakim mereka apa segala itu punya komitmen terus-menerus untuk menjaga ya peristiwa politik ini jangan ada kriminalisasi dan lain-lain ini di tangan mereka sebenarnya kan kalau kita bicara filternya filter utama itu kan di tangan eksekutif dalam hal ini penegak hukum makanya kalau eksekutif sebut tadi kan bukan filter karena dia merasa terhinakan ketika dia kejabat dia kemudian merasa tidak senang dikritik dia kemudian sakit hati dia bisa menggunakan aparat sampai kejaksaan tapi bentengnya harusnya dihakim karena hakim ini harus bisa memutuskan makanya ketika saya di pengadilan negeri Depok itu saya menghormati benar hakimnya itu mungkin hakim di tempat Habib Rejik saya beda lah tapi saya melihat hakim yang ketua majlis hakim saya itu saya kan memang online ya tapi saya melihat dia betul-betul kelihatan oh abang gak pernah offline gak pernah gak dikasih oh gak dikasih ya tapi orangnya sangat kredibel karena saya mengikuti betul peristiwa sidang itu dimana pengacara saya begitu galak apa segala dia betul-betul pengacarnya Al-Katiri Al-Katiri dia begitu galak tapi ya akhirnya dia ini ya maksudnya dia berusaha melihat secara jernih jadi kalau memang pasal itu ada di dakwaan ketiga bahwa Twitter saya dianggap berlebihan dan dapat dapat itu potensi ya potensial bukan langsung terjadi ya itu kan memang pasal karet dia pasti kena kan tapi menurut saya itu disitulah rasional hakimnya artinya dia mempertimbangkan arus kanan dan arus kiri dan itulah komprominya dalam tanda kutip jadi saya pikir kalau hakim-hakim seperti ini mendominasi bangsa Indonesia ini minimal kekhawatiran kita sementara ini karena kita belum bisa memperbaikin dulu ya demokrasi 100% minimal di hakim di hilirnya masih ada harapan ada harapan jadi hakim itu betul-betul memutuskan berdasarkan ketuhanan yang maesah itu sesuai dengan irah-irah putusannya undang-undang undang-undang hakiman jadi disebutnya irah kepala putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah artinya tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi juga di akhirat jadi kalau Pancasila itu itu silah ketuhanan dan silah keadilan tidak hanya itu jadi sekarang Abang sudah mengajukan memori kasasinya udah tanggal 13 Juli 13 Juli ya iya udah putusan penelitian kita berapa 20 yang kita terima itu 21 Juni 21 Juni putusan penelitian itu tercatat ya karena kemudian memori kasasi jaksa dulu menyatakan kasasi kasasi kemudian kita ketahui di di akhir 14 hari setelah tanggal 21 itu berarti di akhir Juli kita tahu ternyata udah putus kita agak terlambat terimanya kemudian kita tahu jaksa kasasi kita ikut kasasi juga oke tetap lawyernya tetap sama ya sama kita minta kita minta bahwa saya ini kan kembali ke keinginan kita saya dibebaskan murni karena saya ini sebenarnya tidak menyerang siapapun saya ini hanya menyatakan pendapat dan itu juga tidak spesifik ke orang nggak ada tidak ada saya kebijakan ke orang buat Omnibus Law ya kita kritik Omnibus Law dan yang mengkritik Omnibus Law ini hampir semua institusi masyarakat yang ada dan itu institusi yang kredibel oh Muhammadiyah EUGM bahkan EUGM bahkan pakar hukum Tata Negara EUGM Jeneral Mokhtar itu itu minta supaya rakyat melakukan pembangkangan sosial karena itu sosial sosial disobedience itu paling paling mengerikan dan itu dia sebagai pendukung Jokowi juga saat ini artinya dia dulu saya nggak tahu waktu saya kejadian itu saya pikir dia masih pendukung tapi dia kan melakukan autokritik artinya kan nggak semuanya bukan pendukung tetapi rasionalitas saja jadi ketika dianggap benar kita nyatakan benar tapi ketika sudah tidak benar kita harus mengatakan tidak benar kalau 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 busro mukaddas misalnya muhammadiyah menyerang ru omnibus law orang bilang alu oposisi tapi jeneral arifin muhtar ini kan dikasih komisaris pertamina anak usaha pertamina dulu tapi sudah sudah mundur 2014 eh 2018 tapi bukan itu yang menarik UGM sebagai institusi fakultas hukum UGM itu dari Profesor Maria Sumarjono Sigit Rianto jadi satu institusi fakultas hukum itu mengkritik mengkritik undang-undang omnibus law sebagai undang-undang yang kacau sesuai dengan dimensi keilmuan mereka ada yang agraria agraria ada yang perburuan perburuan jadi kalau misalnya yang mengkritik orang yang kompeten secara keilmuan masa sih tidak didengarkan ya kan kira-kira dan lucunya misalkan di dalam sidang Jumhur Hidayat ketika dihadirkan saksi dari pengusahanya karena Jumhur dianggap menghina pengusaha karena pengusaha ini yang merasa tidak terhina punya kepentingan terhadap ero omnibus law itu Haryadis Sukamdani ya kan sebagai perwakilan dari asosiasi pengusaha kalau dia bilang saya malah minta Jumhur dibebas jadi kan sebenarnya siapa yang merasa terganggu kan kita gak ngerti ketika kita mengkritik omnibus law ya biasa aja saya kan komisaris juga di perusahaan tapi memang ya justru itu sangat it is a big question pertanyaan besar kenapa begitu reaktifnya the invisible hand ini katakanlah tangan tak terlihat ini ketika ada kritik omnibus law itu yang menurut saya kita tahu sih jawabannya tapi maksudnya terlalu berlebih-lebihan sampai tega-teganya memenjarakan orang ya itulah maksud saya makanya tadi kembali kepada Bung Reply tadi kan saya bilang saya ini mungkin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dosa sehingga penjara itu buat saya adalah nyuci dosa jadi saya kembali kepada takdir ya jadi gak bisa lagi saya kepada logika logika karena saya logika saya ini 6 tahun mengkritik Jokowi ya kan dan saya ini punya hubungan baik dengan beberapa menteri Jokowi dan orang-orang di istana ada yang minta tolong saya tolong dong kan lo ikut terlibat dalam gerakan nawacita reforma agraria ya kan saya ikut bantu menyuarakan ada yang ini jadi buat saya itu saya kontak politik negara oke-oke aja kita ini tapi kok ini 6 tahun saya itu gak apa-apa mengkritik ya mengkritik tapi kok tahun ke-6nya ini begitu omnibus nah kena jadi saya ragu apakah karena saya terlalu dekat sama Pak Gatot Nurmantio diasumsikan karena Pak Gatot ini mungkin Bantan Panglima adalah sedikit-sedikit orang yang mungkin sakit hati atau apa-apa karena saya curiga itu karena saya ditanya banyak sama penyidik soal itu oke kamu omok Gatot bagaimana hubungan kamu sama Pak Gatot ini Gatot Gatot gue bilang kalau mau tangkap tangkap aja Gatot jangan tangkap saya Pak Gatot saya bilang gitu kan kalau dia salah ya kan nah di persidangan saya juga bilang Pak Hakim Pak Gatot ini adalah ketua presidun kami saya anak buahnya kalau memang saya dituduhkan kejahatan karena kami ya kan tangkap dong Pak Gatot ya kok saya malah Pak Gatot dikasih bintang maha putra ya kan bintang maha putra itu kan berarti orang yang sudah diseleksi dia bebas dari kriminal ya kan nah itu satu yang kedua kalau Omnibus Law saya ditangkap orang lain tuh ngomong lebih kejam lagi dari saya kok gak ditangkap makanya saya secara logik secara rasional saya tidak ketemu sampai sekarang kenapa saya ditangkap oke gak ketemu bukan ditangkap kenapa dihukum kenapa dihukum makanya saya percayanya sama Allah aja ini berarti takdir kalau kata Habib Rijik orang di penjara itu ada tiga dia bilang satu karena diberikan cobaan oleh Allah oke kedua karena diberi peringatan yang ketiga karena diazab diazab nah jangan kita bicara kita diberi cobaan karena cobaan tuh adalah jatahnya para rasul-rasul oke tapi beri para nabi oke nah kita tuh antara dua peringatan atau azab wujudnya bisa sama tapi meaningnya berbeda meaning berbeda nah kalau kita misalkan merasa tidak banyak ini banyak kejahatan-kejahatan besar ya kita mungkin diperingati oleh Allah oke nah makanya saya berasumsi aja saya diberi peringatan oleh Allah oke nah karena saya diperingati oleh Allah maka saya berusaha untuk bertobat kan itu jadi saya di penjara itu memang saya banyak juga belajar kontemplasi ala ala sufi ala si al-gajali ya menjaga hati membersihkan hati ya paskala jadi bukan soal islam dan politik tapi islam dan jiwa gitu dan hati ya lebih aspek internal ya ya internal diri kita itu kita asah gitu kesabaran tambah syukur apa namanya syukur riiman apa kayak gitu-gitu jadi kita kita berusaha itu itu lah ini karena gak tahu rasionalnya apa sih mau di penjara kenapa gitu oke tapi no regret ya ya itu kan kalau udah takdir mau apa gitu oke kita gak bisa merubah ya tapi tetap saja perlu upaya untuk menegakkan kebenaran duniawinya kan iya karena kan gini kan istri saya kan orang asing di Indonesia tamat dari Leiden University sekolah tertua di Belanda di psikolog masih warga negara Belanda masih warga negara Belanda iya dia tanya are you a hero iya or are you a victim iya itu kan pertanyaan buat saya paling sedih iya ketika istri saya itu menanya saya apakah kau seorang pahlawan atau kau seorang korban iya lalu saya bilang udahlah istriku pokoknya kau anggap aja aku kan senang melihat cerita-cerita dongeng atau cerita benar tentang seekor semut ya yang berusaha mematikan apinya yang membakar Nabi Ibrahim burung pipit burung pipit ya burung pipit kemudian dia diejek oleh cicak kadal kadal atau cicak dia diejek tapi ada versi semut versi semut ada ini yang mana lah saya ingat versi semut saya bilang nah ketika dia bilang eh ngapain kamu itu gak ada gunanya matiin api segitu gede terus dia bilang ya jangan lihat aku membawa air setitik ini tapi kau lihatlah pemihakan aku dia bilang kan ini kan sebenarnya kan sebuah cerita-cerita seperti ini kan itu asosiasinya kalau saya victim ya udahlah tapi saya beginilah saya ada di pihak yang ikut ya artinya Tuhan kan ibaratnya ketika ditanya eh kau waktu ada kezaliman itu kamu dimana nah itu mau saya saya ingin ada di tempat dimana saya berada diantara orang-orang yang benar itu aja bersuara ya mungkin bukan hero kalau hero Abib Rijik hero ya kemudian banyak toko-toko jadi hero ya saya sih gak mungkin lah jadi hero tapi saya ingin dianggap bagian dari itu bagian dari perjuangan itu sebagian dari orang yang menyampaikan kebenaran iya makanya waktu Abib Rijik pertama ketemu saya antum itu di penjara gara-gara aneh dia bilang kebanyakan nulis tentang aneh saya bilang saya nulis itu gak ada kepentingan gak cari uang gak cari ini ketika saya menganggap bahwa saya perlu meyakini bahwa antum sedang memperjuangkan kebenaran saya ketika saya bisa menulis itu menyebarkan tentang antum dalam konteks itu itu udah bagian yang mungkin yang bisa saya ikut ikut serta itu yang saya sebut tapi terlepas dari soal ketidakadilan ya abang mendapatkan kemewahan ya di bilik gitu untuk berkenalan sama orang-orang yang mungkin tidak akan pernah abang lupakan seumur hidup selain Abib Rizik siapa lagi kalau saya yang utama tentu Abib Rizik Abib Rizik itu karena gini karena saya dulu pernah ditawari oleh Hekel Hasan oleh beberapa perusahaan-perusahaan Umroh untuk berkenalan dengan Abib Rizik di Mekah saya juga pernah begitu pernah ya mau diajak tapi waktu itu saya lagi apa gitu nah gak punya kesempatan saya lihat pernah mau nunduk-nunduk ketemu Abib Rizik bukan nunduk lah mengemis lah datang ke sana minta suara Amin Rais yang mengantarnya kemudian berapa toko-toko PKS ya kan saya bilang wah ini betul-betul orang ini di puncak gunung tingginya bukan main eh tiba-tiba saya ketemu di penjara di rutan di rutan tidak ada halangan artinya kita betul-betul equal kalau ketemu itu dia ngejar saya pelukan gitu loh jangan kayak teletubis itu buat saya itu wah itu udah lah itu lebih tinggi daripada apapun yang pernah saya ini ya itu jadi nah yang kedua ya saya banyak belajar tentang hukum dan kepolisian dari teman saya irjen napoleon naparte terserah hukum mau menyatakan dia bersalah tapi saya secara nurani saya tahu bahwa dia orang baik itu dua orang itu tapi kalau yang lain-lain seperti Gus Nur kemudian Ustadz Ali kemudian yang tadi Jaim Saidi Jaim juga menarik buat saya karena Jaim ini kan dia maliki mashabnya mashab maliki ini kan unik di Indonesia seperti poli perihara anjing kalau tidur di kamar saya kan pertama saya bangun tidur dia kan susah tidur karena berpekara tapi ini saya bangunin lama-lama dia bilang Pak Saganda kalau saya tidur biarkan kapan saya bangunnya bagaimana kamu nanti kelewatan dong ini Juhur Maasar gak apa-apa saya kalau kelewatan Juhur Maasar saya jama di Maghrib atau di Isa dia bilang jadi jama itu dia bisa 4 sholat itu di jama kadang-kadang 5 sholat nah itu kan buat saya kan pengalaman baru orang maliki dan dia sangat paham tentang apa namanya tentang keuangan yang halal itu luar biasa banyak bang last word bang abang tadi kan minta kita gak usah lama-lama ini udah sejam lebih masalah gak terasa last wordnya bang ya kalau harapan saya ini bangsa kita ini harus terus maju ya menembus peradaban baru peradaban digital ini ya ya backbone utamanya ini kan blockchain oke blockchain ya crypto cryptocurrency cryptocurrency ini kemudian yang kedua orang digital apa digital life ya ya baik universitas apa namanya masih suam pelajar-pelajar apalagi pandemi begini karena pandemi ini maka ini kan masuk kepada suatu peradaban baru yang orang itu bisa anak-anak SD sekarang ayo kita buka bersama ya buka bersama secara digital gitu masing-masing orang di rumah itu kan akan masuk ke peradaban baru nah jangan kita masuk lagi mundur berpikir ke jaman batu ke jaman batu ya jadi pemerintah misalkan sekarang berpikir tentang membuat laptop ya dengan biaya 10 juta ya tapi itu laptop itu kan orang masih berpikir hardware ya dia belum berpikir tentang software dan brainware-nya ya kan sebenarnya bagaimana orang hidup ya bermakna dalam dunia baru ini civilization baru ini ini harapan saya dan kedua itu harapan saya ya dalam dunia baru ini banyak opportunity untuk menjadi negara berdaulat ya karena apa karena 2 tahun 3 tahun terakhir ini setelah di akhir-akhir masa Trump kemudian masuk masa digital tadi masa COVID itu banyak orang refleksi tentang apa ini bangsa dunia post-capitalism jadi semua pemikir-pemikir besar itu bicara tentang post-capitalism nah harapan saya post-capitalism itu bangsa kita masuk ke peradaban baru yang mencintai lingkungan oke mencintai nature ya climate change itu harus menjadi betul karena kita baru sekarang ini ketemu langit biru pelangi dan lain-lain ya kan setelah pandemi ini ya kan itu harus kita masuk saya gak sadar ya saya belum pernah lihat pelangi ya sudah susah lihat pelangi sekarang sudah ya tapi waktu ini ketemu pelangi kan waktu bulan Mei atau bulan apa di 2020 kan ada pelangi baru saya ingat bahwa ada satu unsur dalam hidup kita yang dari kecil yang kita tidak pelangi pelangi ya sekarang dengan udara bersih sungai bersih ini bersih kan semua ada ada harapan untuk membangun manusia baru yang dulu orang sebut sebagai antroposin antroposena jadi peradaban peradaban antropo kebudayaan manusia ya kan sekarang masuklah kita kepada kebudayaan ilahi ya kalau orang barat bilang nature ya kan buat mereka alam itu kan ilahi buat kita bangsunesia itu ya more than alam lah Tuhan yang maesah sesuai dengan sila pertama jadi kita masuk ke sana mudah-mudahan bangsa ini bisa menjadi bangsa besar karena 270 juta rakyat ini sebenarnya kekuatan besar untuk kita bisa menjadi bangsa yang kuat kokoh, mandiri dan berketuhanan yang maesah termasuk tumbuh dan tangguh tumbuh dan tangguh ya itu bang ada satu hal yang belum saya tanyakan abang kelahiran tahun berapa resminya saya 65 1965 cuma karena kecil saya kecepatan masuk SD kan waktu kecil itu kan kuping aja yang dipegang oke jadi akhirnya diganti jadi 64 oke tangan berapa tangan 27 November 27 November 1965 kok seperti kakak saya oh gitu ya kakak saya 27 November 1965 juga sama dong nanti saya cek lagi bener 27 November 1965 kalau putra berapa bang putra saya 3 3 ya 3 ini yang tertua tertua mahasiswa mahasiswa ya di suatu swasta ya tadinya di teknik UI tapi karena gamer ya lepasin sekarang di kripto bitcoin ya masih ini selesai kuliah yang kedua di UGM 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 baru 3-2 UGM ya semester 3 ya semester 3 yang ke 3 di SMA di Jakarta yang tertua berapa tahun usianya 23 23 tahun 23 tahun sama dengan putra saya eh putri saya 2 tahun 98 ya lahiran 98 ya mudah-mudahan kasasinya saya ini apa nunggu kasasi atau sebelum kasasi saya mau liburan dulu di Belanda oke saya mau selesai akan menuntasin buku saya yang dua itu untuk rapi kalau kekejar September kalau gak Oktober ya kalau misalkan kasasinya doain aja sama 10 bulan ya artinya selesai the game is over ya kan ya harapan saya begitu karena saya kemarin mau diperpanjang sama jaksa tahanan saya tapi toks saya akhirnya oleh makam agung dilepas juga oleh makam agung dengan perintah makam agung ke pengadilan negeri Depok membebaskan saya benar-benar indikasi hukuman saya tetap nah saya mertua saya itu kan di pinggir pantai Northwich 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 oh Northwich Northwich itu pantai dimana apa North Seages itu North Seages itu nah saya pengen liburan disana selama sebulan nuntasin buku saya ini oke insyaallah sama nyonya ketemu dimana sama nyonya ya saya pernah ketemunya waktu dia research di Indonesia waktu mahasiswa untuk research apa namanya research tentang anak di Indonesia sudah berapa tahun kita menikah itu sudah 20 tahun 1 Januari 1994 jadi itu 27 tahun 27 tahun oke kenalannya sih kenalannya sih sudah 29 tahun baru tahu saya jadi anak-anak mirip abang atau mirip Pak Ibu ya setengah-setengah setengah lah ya ada saham lah pokoknya 50-50 tapi yang paling penting kita bukan the presence ya the essence oh the essence bukan present tapi essence saya selalu anak saya itu intinya bagaimana jadi anak soleh jadi anak yang pintar itu tapi berarti convert to Islam Muslim orang mertua saya ini dulu anti Tuhan anti Tuhan artinya gini dia dulu pengadut sebuah agama ketika tokoh agama mereka yang sedunia itu melarang ini aborsi itu pindahlah itu jadi generasi generasi itu generasi mertuasa itu generasi yang meninggalkan agama oke itu ketika tadi tokoh agama dunianya itu menyatakan aborsi itu haram mereka pindah nah kemudian dia jadi biasakan di Eropa free thinker kan free thinker free thinker itu jadi sampai terakhir itu mertua saya itu percaya dengan pikirnya si ini apa namanya siapa theory of everything itu ahli fisika yang ini yang siapa ahli fisika yang ada filmnya yang dia ini Oceano aduh uh ya ahli fisika yang sekelas instin inilah si aduh ah kepala lagi udah malam malam bukan pamkesten bukan aduh aduh nah dia itu ngasih buku sama saya untuk untuk percaya bahwa bahwa Tuhan itu tidak ada jadi jadi pertua saya itu begitu tidak percaya Tuhan kalau mati nanti kremasi sudah selesai dan di dalam keluarga saya itu kalau di Belanda kan ya biasa lah itu ya 30% nya terpengaruh dengan kehidupan apa homoseksual ya seperti itu ya nah tapi mereka kan orang yang free ya jadi ketika istri saya itu meninggalkan apa namanya meninggalkan paham free thinker masuk islam ya tahun 92 ya orang tuanya ikhlas gak ada masalah gak ada masalah oh berarti sebelum menikah sudah islam dulu ya iya tapi udah pacaran dia tidak terpengaruh oleh saya menariknya istri saya ini kan di Leiden University di sekolah yang paling tua salah satu paling tua di Belanda hampir 500 tahun kampus itu dan itu paling favorit itu orang Indonesia Leiden itu orang hukum terutama dia itu masuk islam itu karena dengar bisikan bukan karena rasionalnya jadi makanya buat saya itu agama itu sampai sekarang buat saya misteri oke bisikan dari ada bisikan ketika dia dalam kadang sadar iya maksudnya untuk ada panggilan ke arah islam itu jadi memang islam itu tidak hanya didekati secara logik rasional seperti pikiran Ibnu Rus tadi tapi juga bisa melalui hati jiwa makanya itu yang orang gak bisa orang bilang islam harus rasional kadang-kadang menurut saya juga islam bisa beyond rasional karena saya menemukan sendiri kita sendiri banyak pengalaman yang spiritual sendiri kan kayak saya ketika diperpanjang ini apa namanya penahanan saya karena ada bagaimana caranya lah jam 11 malam itu tiba-tiba 11 lewat 05 jaksa memperluat perpanjangan penahanan saya dari mahkamah agung dengan WA dengan WA ya Allah ya habisnya udah mulai ragu dengan Tuhan kan karena saya berdoa terus selama 10 bulan untuk saya dibebasin dalam keraguan saya itu saya sholat terus sujud ya Allah jangan sampai aku ragu kepada Allah ya Allah ya kan itu udah lewat itu saya udah lewat 2 hari ya kan seharusnya tanggal 11 itu keluar tanggal 10 10 habis masa penahanan tanggal 10 malamnya itu jam 11 lewat 5 keluar perpanjangan untuk 60 hari ya kan dianulir oleh makam agung ya bukan dianulir kira-kira dianulir quote-unquote sehingga perintah makam agung saya dikeluarkan itu kan tanggal 13 12 12 sore 12 sore parah saya udah ada penahanannya 60 hari ke depan saya bingung ya Allah ya Rabbi ini saya sudah menjalankan hukuman pun saya masih di penjara ya Allah kau bulat balikkan lah ini semua pikiran dari hakim-hakim ini ya Allah tolonglah aku ya Allah bebaskan aku ya Allah ya kan itu bisa mundur yang saya udah kelebihan 2 hari itu ya mundur saya dibebaskan itu buat saya miracle oke miracle buat saya kehajaiban itu kalau gak Allah menolong saya itu udah saya udah udah gak mungkin karena buat logik aja makam agung sudah mengeluarkan perpanjangan penahanan besoknya dianulir lagi oleh makam agung oke saya dibebaskan kalau gak kekuatan dari Allah saya mau bilang apa begitu juga dari istri saya dari bisikan-bisikan gimana istri saya ini kan psikolog master di universitas yang paling ternama sangat rasional sangat rasional ada kalau orang tahu Hegel orang tahu Karl Marx dari mana sih Hegel sama Karl Marx ini ada ada dari Spinoza 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 ini dari mana Leiden University oke ya kan filosof terbesar di Eropa itu salah satunya adalah Spinoza Spinoza Descartes Rennes juga sering main disitu ya kan itu orang-orang besar ada disana tiba-tiba istri saya yang dia itu sangat rasional masuk Islam karena bisikan irasional atau biurrasional bukan irasional biurrasional tapi ketika abang dituntut 6 tahun itu kan pasti shock abang ya ketika dituntut 6 tahun itu banget lah shock banget saya sama istri saya udah kayak orang gila karena istri saya kan ngikutin sidang saya di online itu di baris krim iya tapi ya kita ya mau apa kan yang paling saya bilang sama istri saya ya tolong kamu pulang aja ke Belanda bawa anak-anak ya saya biar saya menjalanin disini gitu udah sampai begitu kita ini planning-planningnya gitu ya ya makasih banyak bang sama-sama terima kasih atas kesempatannya makasih mudah-mudahan mudah abang abang bang sah ganda ya bang jumhur anton permana itu diberikan keadilan yang seadil-adilnya amin amin yang esensial ya dan kita yakin bahwa keadilan yang seadil-adilnya adalah tidak boleh menghukum orang karena berbeda pendapat atau orang yang menyampaikan pikiran dan hati nuraninya ya insyaallah ya mudah-mudahan ya sampai sekalian itu saja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya selamat menikmati